Inilah penampilan resa di konser musik lintas milenium yang berlangsung di Hard Rock Cafe Jakarta. Penampilan resa kali ini sukses pukau penonton yang memadati lokasi konser tersebut. Sederet artis papan atas juga turut memeriahkan konser yang terbilang cukup viral di media sosial Indonesia itu. Pada saat live perform, resa terlihat membawakan single pertamanya Beban Cinta Dua yang cukup mendapat banyak tepuk tangan dari para penonton. Selain Beban Cinta Dua, resa juga membawakan beberapa lagu hits almarhumah Nike Ardila. Pada saat resa menyanyikan lagu-lagu milik Nike Ardila tersebut, tangisan para fans Nike Ardila pun tak terbendung ketika mendengar suara resa yang begitu mirip dengannya. Uniknya, para penonton yang hadir di konser tersebut bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa, namun banyak dihadiri juga oleh artis senior tanah air. Bukan sebagai bintang tamu, artis-artis senior itu datang ke konser musik lintas milenium itu hanya untuk melihat penampilan resa yang memiliki suara 100% mirip dengan suara almarhumah Nike Ardila. Banyak dari kalangan penonton yang hadir di konser tersebut yang merupakan fans berat Nike Ardila. Konser musik lintas milenium yang menghadirkan resa dan beberapa penyanyi senior itu pun pecah, dan para penonton terbuai euphoria yang dihadirkan oleh para bintang tamu yang sukses mengguncang panggung tersebut. Keberhasilan konser resa di Hard Rock Cafe Jakarta tersebut pun menarik perhatian Ari Rahmadani yang merupakan Presiden Direktur BTRMN Joe dan Ari Nimran Production. Menurut Ari, bisa saja konsep-konser ini di bawah roadshow keliling daerah, bahkan keliling ke luar negeri. Sangat mungkin kita menggelar konser di Hard Rock Cafe Malaysia dan Singapura. Rencana itu sudah ada, dan kita memang punya jaringan itu, ungkap Ari Rahmadani. Tentu menjadi suatu impian besar buat semuanya, baik buat fans resa yang menginginkan resa show ke luar negeri dan tentunya buat resa sendiri. Hal ini tentu menjadi kebanggaan besar karena resa sedikit lagi akan segera mencapai puncak kesuksesannya di dunia hiburan tanah air. Terima kasih telah menonton!